Ya ini bukanya harus pelan-pelan karena bakal banyak pecahan. Halo guys, David disini dan baru satu minggu ya sejak iPhone 14 Pro Max dijual. Beritanya masih anget, kami juga masih asik nyoba buat review, tapi tiba-tiba udah muncul aja iPhone 14 Pro Max versi HDC-nya, versi KW-nya, dengan harga 1 jutaan doang. Super gercep ya, nih liat aja kotaknya. Ada iPhone yang pake poni terpisah kayak gini, persis kayak iPhone 14 Pro Max. Link belinya nggak bakal saya taro di bawah ya, karena saya sama sekali nggak ngerekomenin HP HDC. Ini lebih buat edukasi aja, gimana cara bedain iPhone Ori sama KW, biar penonton sini nggak mudah kegocek. Tapi mungkin anda langsung nyadar, dan saya juga dari awal ngerasa agak aneh sama HP yang ini, kali ini kotaknya sama sekali nggak mirip ya, sama versi originalnya, biasanya HDC itu menang di gaya banget, super copy lah soal desainnya. Tampilannya persis dari kotak ke body. Misalnya dari kotak iPhone 13 HDC ini, kotaknya mirip banget sama yang Ori. Ini dari depan, dari sebelah sini sama, dari sini sama, sini juga sama. Bener-bener soal gaya, HDC ya niat gitu lah. Tapi yang 14 ini bener-bener beda, mulai dari warna kotaknya aja udah salah ya, yang kali ini yang asli warna putih, yang palsu warna hitam, terus depannya juga beda. Ya saya punya teori kenapa dia beda, tapi nanti saya baru ceritain, mungkin ya kita coba liat dulu isi kotaknya kayak gimana ya. Ini baru seminggu udah keluar dan harga 1 jutaan. Di sini sih bezelnya keliatan kayak iPhone banget, kayak super tipis, kayak simetris semua, terus ada si dinamik Ilan, dan kalau di studio ini kami nyebutnya Dilan, jadi kedepannya kami biar lebih simple gitu. Jadi ya, ginilah ada 1 garis di sini, dan ada kameranya. Garis ini harusnya ada sensor infra merah buat Face ID, dan ini kamera depannya, tapi sini nggak tau nanti kita liat kayak gimana. Wallpapernya juga random banget, tapi di sini ada tulisan iPhone, ada iPhone, ya kayak iPhone-iPhone yang biasa gitu lah ya. Tapi ini warnanya hitam kotaknya. Dan di sini dia berani nulis iPhone 14 Pro Max 512GB, mantap! 512GB Pro Max itu 25 juta lebih loh, ini dapatnya 1 jutaan aja. Sekarang kita buka coba, kita dapet warna yang Space Grey, tapi ini Space Grey warna yang buat iPhone 13 ya. Kalau Space Grey di 14 udah lebih gelap, kalau ini lebih mirip sama iPhone 13 Pro saya. Coba. Sip, thank you. Ini kalau kita lihat persis sama kayak Space Grey-nya iPhone 13, tapi di sini dia bilangnya ini iPhone 14. Jadi kalau anda ketemu orang yang bilang warna ini, warna iPhone 14 Pro, ini jelas udah salah ya. Jadi itu salah satu cara buat tahu kalau orang itu bohong. Kalau dia bilang 13 masih bisa dipercaya, karena 13 ada warna kayak gini. Terus dari build quality-nya ya dari luar, kelihatan kayak iPhone banget sih, tapi ini iPhone 13 Pro Max. Dari belakang juga ini kameranya bagus banget, cara dia nge-kawain ya. Walaupun kalau kita lihat dari deket ya, ini jelas nggak ya. Kayak dari sini kameranya secuil doang, ini juga kameranya tempelan, kita pernah buka. Kita langsung coba lihat bagian dalemnya aja. Eh ini saya baru lihat nih. Weh! Bentar loh! Eh kok nggak bocor dikit? Lihat nih. Kalau kita lihat bagian bawahnya ini, kayak ada sedikit lengkungan hitam, sedikit titik gitu loh. Kayak spidol yang ngeluber keluar dikit gitu. Kalau kita angle-nya lebih ekstrim kayak gini, ini kelihatan ya kalau dia ada bocor ke bawah. Ini entah dia itu... Apa ini? Beneran ada kameranya atau nggak? Ada loh, kok kayak ada kameranya sih? Ya kayak stikernya tapi... Hebat sih, dia bisa masukin stiker ke bagian layar gini. Kalian bongkar rasanya. Ini kamera realnya, kamera 5MP ada warna abu-abu gitu, dan mengkilat-mengkilat gitu. Cuma yang saya terkejutnya, HDC niat banget, ini agak susah sih liatnya. Kalau saya matiin lebih gampang kelihatan. Sini sedikit kelihatan ya, kalau ada titik warna hitam gitu, lebih hitam daripada sekitaran yang kayak kapsul gitu. Terus ini juga ada buletan, dan di tengahnya kayak ada warna hitam. Kalau dilihat pake mata, di sini berasa kayak ada lensanya gitu, tapi jelas bukan lensa. Niat banget. Ini kayak tempelan tapi... Wow... Ya gimana cara mereka bikin ya? Mereka bikin tempelan ke dalemnya. Kalau kita buka aplikasi, dia masih tetap kelihatan ada kameranya sih. Jadi ini jelas tempelan ya, bukan main-main software atau apa. Kalau kita buka timer, apakah bisa kayak ada Dynamic Island-nya? Ada si Dilan di atasnya? Oh nggak. Ya nggak ada. Soalnya kalau yang Ori, kalau misalnya anda belum tahu, kalau kita buka timer, dan kita minimize-in kayak gini, dia bakal ada kelihatan si Dilan-nya, dan ada langsung live kayak gitu. Countdown timer-nya. Terus kita bisa tekan, kita bisa ngintip, ya udah tau lah. Ya ini memang isinya Android, dan ini Android pertama yang pake desain poni kayak gini. HDC duluan. Entah yang lain ada atau nggak, tapi setahu saya nggak ada Android lain yang pake kayak gini ya. Entah mereka bakal ikutan atau nggak, Xiaomi gitu kan yang sering keinspirasi dari Apple. Dari hardware mungkin kedepannya bakal ada HP Android yang ngikutin kayak gini, tapi dari software kayaknya terlalu gampang, dan nggak bakal mirip-mirip banget ya. Oh ya sini ada 16GB. Ya ini minimal HP-nya jujur lah ya, ini kastanya sedikit di atas, ya di atas HP KW lah, terus tempelannya juga lengket banget lagi nih, di potek susah banget. Dia di lapaknya juga jujur, dia tulisnya HDC, terus dia bilang RAM realnya itu 1GB, 1GB loh, RAM jaman sekarang loh. Bener-bener keinspirasi dari iPhone yang nggak mentingin RAM sama sekali ya. Ini sampai susah banget. Si HDC ini bener-bener menjiwai kalau RAM di iPhone itu nggak penting. Terus ya ini memori internal 16GB, terus dia pakai Mediatek MT6850 atau 6580, intinya itu Mediatek 2016 yang buat HP 3G, jadi ini nggak bisa 4G, baterenya 2100 mAh. Jadi dari spek dan dari kualitas, ya ini sama sekali jangan dibeli ya, kira-kira anda tau lah. Oh iya isi kotaknya sendiri, ini dia pakai port lightning ya, kayak HDC yang biasa, terus ada desain by Apple in California, tapi nggak dapet stiker ya, sayang banget. Padahal kalau stiker itu harusnya gampang-gampang aja buat KW ini, apalagi bisa KW-in si iPhone ini. Ini kamera belakangnya menurut yang jualan, dia 13MP nggak ada yang spesial atau gimana, tapi ini udah lebih bagus daripada nggak sih nggak lebih bagus sih. Ini nyari fokusnya aja susah nih. Ini kira-kira sama lah kayak HP-HP KW yang kita bahas kemarin. Wee ada flash. Wuh... Hehehehe... Shutternya gitu banget ya. Ya ini kacau sih ini. Terus buat kamera depannya tentu aja bagian tengah ini yang bisa, kalau yang ini bukan ya, harusnya kalau iPhone yang Ori itu kameranya di bagian sini, terus si sensornya di sini, tapi kalau di HDC dia cuma bagian tengah aja. Niat sih, bikinnya sampe niat dibolongin gitu, buset. Dari gaya ya, terus kayak lagi oke lah. Warnanya aja salah. Ya tantangan buat HDC kalau misalnya pengen lebih canggih lagi, serasa kayak iPhone beneran, tinggal bikin animasi yang sama kayak Apple sih kalau bisa ya. Ya PRnya banyak soalnya, sistemnya banyak. Kalau bisa mungkin developer HDC bakal ditarik brand-brand gede gitu ya. Wah kamu bisa ya sudah buktiin. Ya sini masuk ke Xiaomi buat ngembangin MIUI. HDC bisa jadi batu loncatan perusahaan Ori ya. Mungkin kalau dikasih waktu 3-4 bulan bisa, saya nggak tahu ya. Ini kali ini saya lumayan respect ya sama mereka, mungkin karena sudah ngeliat yang lebih bawah, jadi ya udahlah. Intinya aja yang dibeli. Soalnya ini baru semingguan dari versi Ori, barangnya udah ada. Kalau saya tebak sih sebenarnya HP ini udah dirancang 2-3 bulan lalu lah, jauh sebelum iPhone 14 Pro di launching. Kenapa desainnya bisa sama, kena kayak gini? Karena dari awal tahun udah ada bocoran soal desain 14 ya, terus HDC mungkin percaya, pegang aja, terus langsung diikutin biar nggak ketinggalan tren. Dan kebetulan bocorannya bener. Tapi nggak nyangka kalau poni yang i ini bisa punya fitur sendiri. Nggak ada yang nyangka sampai Apple bikin launchingnya, nggak ada yang nebak kalau bisa main-main gitu. Mungkin HDC bakal ngasih update software ya biar bisa... Oh... Ha... HDC update software. Gue lebih percaya Blackberry jualan HP lagi kalau denger kayak gitu. Buka nggak ya? Buka susah nggak ya? Masar nama... Dalam ya? HDC versi baru sih penasaran. Ini kok dibongkar? Muda nggak ya? Coba ya? Coba ya boleh lah. Coba ya kita bongkar si HP ini. Demi pengetahuan satu Indonesia. Kalau ya bisnis penampilan itu ada pasarnya sendiri. Kita buka yang sebenarnya dari HP HDC. Ini lemnya keras juga deh. Wow... Heheheheh... Ya beginilah... Apa... Kedok dari HDC. Super simple, nggak ada apa-apanya sih. Ini cuma baterai 10Wh. Terus ini kameranya harusnya bisa dicabut coba ya. Kalau aslinya sih ini yang iPhone 14 dari channel iFixit. Dia dalemnya kalau di scan kelihatan lebih rumit daripada yang HDC. Jadi ya udah jelas lah ya. Nggak perlu dijelasin, diyakinin lebih banyak lagi. Udah tau lah kalau ini bukan HP yang bagus dari kabel-kabelnya aja kayak... Astaga nggak rapi dan nggak menarik lah kabel kayak gini. Ini saya ngambil resiko buat ngerusak garansinya. Ya harusnya nggak masalah lah ya. Sampai ada segelnya loh di bagian dalem. Dan tulisannya SH. Wah jangan-jangan sobat HP ini cukong di balik. Halo Bang Moldi. Kameranya ini barusan dilepas dan kameranya cuma 1 sebiji ini. 13MP yang hasilnya udah dilihat. Terus ini ada kamera ultrawide dan kamera telephoto 3x. Yang isinya sih cuma tempelan nggak jelas di bagian belakang sini ya. Jadi ini ganjelannya saja. Win 14, Windows 14. Kalau buat layarnya, coba kita lihat ini bagian kameranya. Ini bagian atas yang kita lepasin sini di bagian bawah. Kita pelan-pelan saja. Enak sih bukanya. Kayak wafer gitu. Terus. Ini kamera depannya lah. Oke. Nggak kelihatan ada item-itemnya ya bentar. Ini kan ada item-item nah ini misterinya ini kita udah lihat kamera depannya ada di sini. Terus ini bagian. Ini kabel. Eh. Ya yaudahlah ya yaudahlah. Ini sih penghubung kabelnya ya dia kan dijepit ke ngelengkung gitu ya. Biasanya lebih yaudahlah. Ini demi science bukan science sih demi kepo aja. Eh cermin ini. Harus hati-hati sih ini kalau pecah ini soalnya bisa lukain orang. Sarung tangan. Sarung tangan tak. Oh ya sarung tangan hitam. Ini by the way karena masih ke kabel bagian sininya masih ke hubung dengan baik semua. Jadi pas kami nyalain bisa ya. Ini kabelnya masih ke hubung di bagian layar sini. Jadi fleksibelnya masih dapet. Tapi ya ini aja kena. Eh mati. Ya keheran sih. Ya ini bukanya harus pelan-pelan karena bakal banyak pecahan yang bisa bikin tangan luka. Makanya sampai pakai sarung tangan juga. Di sini kelihatan ya kalau yang bolong itu cuma di bagian tengahnya aja. Yang biar bisa ke connect sama di belakangnya kamera benerannya. Sementara kalau bagian kanan kirinya dia cuma ya sekedar diitamin aja. Mungkin ini layar sebenarnya layar yang bisa berfungsi gitu tapi HDC ngorbanin di sini. Mereka hitamin mereka bolongin biar dia mati terus. Bener-bener buat gaya aja sayang banget sih. Layarnya di buang aja kayak gitu kayak dipotong biar kelihatan ada item-item. Jadi ini dibalik layar HDC. Ini kok gua udah kayak serasa apa kayak tukang kacamata atau tukang apa ya? Kayak tukang operasi ya. Ya inilah the realnya. Jadi ada satu lingkaran hitam ada satu lapisan lagi biar serasa ada sesuatu di dalamnya. Nah gunanya apa yang nggak ada sih. Gaya-gaya doang. Kalau liat kayak gini jadi kayak itu ya. Apa kayak skrim protektor HP-HP yang murah juga yang di sekitarnya ada warna hitam. Gitu sih HDC. Misteri terpecahkan. Jadi gitu aja unboxing sekaligus mini investigasi buat iPhone 14 Pro Max versi HDC. Ya sekali lagi jangan dibeli. Cukup di sini aja anda rasa penasarannya terpenuhi. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!